Kali ini kita akan membahas sebuah barang yang tentu saja sangat besar dan juga menarik. Salah satu DAP Sony terbaik di rentang harga 100 jutaan. Ya, kalian tidak salah dengar rentang harga 100 jutaan. Bagaimana kemewahan dari barang Sony ini? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagu-lagu yang subscribe, nyalakan tombol notifikasi atau follow juga Instagram kita di Sound Dignity. Agar kalian tidak ketinggalan abis-abis terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Di dalamnya ini berisi sebuah DAP legendaris dari Sony, yaitu DMP Z1. Salah satu signature digital audio player dari Sony yang memiliki harga yang fantastik, bombastik, yaitu sekitar 100 jutaan. Yes, masterpiece Sony di dalam sebuah bentuk transportable digital audio player. Review ini juga mungkin adalah review satu-satunya di Indonesia yang membahas DMP Z1 ini. Dimana DMP Z1 ini dibekali dengan hardware yang sangat mumpuni, seperti dual AK4497EQ, 256GB internal memory dan mendukung 2 microSD slot, dan juga built-in baterai. Jadi ada baterai internalnya, jadi ini masih bisa dibawa-bawa tanpa harus colok listrik bisa nyala. It's very nice kan? Dan juga mendukung bluetooth tentu saja. Untuk softwarenya sendiri, dia dibekali dengan software dari Sony yang kita tahu lag-free dan juga minimalis serta simple banget. Untuk berat sendiri, DAP ini memiliki bobot sekitar 2,4 kg. Bobot yang cukup berat kita bilang untuk sebuah DAP, makanya kita kategorikan ini sebagai sebuah transportable digital audio player. Dan untuk harganya sendiri dipasarkan di angka 100 jutaan sekian. Gila bro, spek segituan harganya 100 jutaan. Wah, gak masuk akal itu bro. Dah, masukin. Eh, ente, kadang-kadang ente. Selanjutnya kita bahas packaging dari DMP Z1 ini. Oke, untuk packaging dari Sony DMP Z1 ini sangat besar. Di sini ada outer box-nya, kita lihat di sini ada gambar DMP Z1-nya. Dan ada tulisan DMP Z1, high-res. Lalu di sini ada embosan Sony. Ini outer box-nya ya. Karena memang tidak bisa kita buka pada saat di atas meja seperti ini. OST-nya kalian bisa lihat. L-deck. Ada NFC, Bluetooth, Qualcomm, APTX, DMP Z1, bla-bla-bla. Kita lihat di sini juga. Ini masih made in Malaysia. Jadi beberapa produk Sony yang kita bahas. DMP Z1, AWM-Z1Z. Itu made in Malaysia. Itu main blowing sekali karena tidak made in Japan. Oke, tapi itu hanya info tambahan aja. Kita akan bahas unboxing-nya. Jadi box-nya ini gila, gede banget nih. Ini kalau tangan saya segini nih, dua tangan saya nih. Lima, sekitar lima. Oke, kita akan buka aja. Ini ada DMP Z1. Box-nya berwarna hitam. Ada tulisan Sony-nya. Ini jadi kita buka. Oke, ada dua bagian. Kita akan buka bagian sini dulu. Di sini ada sebuah compartment. Ini berisi cleaning cloth. Lalu manual book. Dan juga kabel USB Type-C. Di sini ada kabel USB Type-C non-braided. Bukan non-braided sih. Maksudnya nggak ada paracord-nya. Jadi seperti itu aja. Ya, seperti ini. Jadi itu compartment pertama. Memang sangat esensial banget untuk DAP Rp. 400 jutaan. Dia hanya memberikan seperti ini aja. Dan ini bahannya blue drew kalau kalian lihat di sini. Oke, itu untuk compartment pertama. Dan sekarang adalah the main part. The most crazy things. This is it. Ini adalah case dari DMP Z1 yang berbahan leather. Sangat mewah banget. Sementah. Kita coba singkirkan ini dulu. Oke. Taruh di sini dulu. Pelan-pelan ya. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Sony. 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 Kalau kita lihat di sini. Ada tulisan Sony. Build-nya seperti ini. Ini jadi carrying case-nya. Udah kayak case biola ya. Jadi mengingatkan saya seperti case biola gitu. Tapi ini bukan biola isinya. Ini adalah DAP Sony yang termahal setahu saya. Oke, kita akan buka aja. Jadi ada resleting di sini. Oke. Are you ready? One, two, three. Bam! Oke. Ini adalah cleaning cloth lagi. Dan ini adalah DMP Z1. Yang sangat-sangat mirror finish. Jadi kelihatan kalau saya take-nya dari atas. Di sini ada sebuah adapter. Adapter bawaan. Dan di dalam adapternya ini ada beberapa kabel. Dari kabel yang tiga colokan seperti ini. Dan ada kabel yang dua colokan seperti ini. Setelah ini mungkin port tambahan aja. Oke. Jadi mungkin itu bukan bawaan sih. Dan di sini ada sebuah AC adapter. Tulisannya Sony. Dan black piano finish juga. Sama seperti halnya DMP Z1. Oke. Menarik banget. Oke. Gia enggak berpanjang lebar. Kita langsung aja mainkan DAP-nya. Kita akan turunkan DAP-nya. Kita angkat pelan-pelan dulu ya. Saya agak takut juga nih. Oke. 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 Ini adalah playernya. Kalian nanti bisa lihat. Ini cukup berbobot. Zony DMP Z1. Oke. Kita taruh di sini dulu. Jadi udah enggak ada apa-apa lagi ya di sini ya. Ini bahannya juga bludur yang halus banget menurut saya. Oke. Oke. Kita tutup aja ini dulu. Jadi kalau kalian mau bawa-bawa. Pergi-pergi meet. Dengan mungkin teman. Kalian. Kalian bisa bawa. Case ini. Untuk jadi company kalian. Membawa DMP Z1 ini. Oke. Ini adalah. DMP Z1. Saya sampai ngos-ngosan juga. Unboxing DMP Z1 ini. Packaging dari DMP Z1 ini bisa dikategorikan esensial dan straight to the point. Jadi tidak aneh-aneh. Dan kami berikan skor B plus untuk packaging-nya. Selanjutnya kita bahas build quality dari DMP Z1 ini. Oke. Untuk build-nya sendiri dari DMP Z1 ini dia menggunakan mirror finish seperti ini. Dan housing-nya ini berbahan aluminium seperti ini. Oke. Keren banget. Di belakangnya ini ada port-port-nya. Kalian bisa lihat di sini. Ada USB-C dan juga AC adapter-nya. Di bagian depan ada knob volume, jack balance, dan 3,5 serta tombol power. Di bagian atasnya di sini sebagai user interface utamanya. Di sini ada tiga tombol play, pause, dan previous next track. Dan di sini juga ada tombol power. Kita coba nyalakan aja. Biar kita bisa kelihatan. Jadi kalau dinyalakan akan bentuknya seperti ini. Sama halnya seperti DAP-DAP Sony pada umumnya ya. Sebentar kita akan coba zoom sedikit. Oke. Oke. Ini cukup bagus. Oke. Jadi build-nya ini top-notch banget. Berbobot banget. Berkelas banget. Tapi sangat disayangkan dia agak sedikit gampang baret. Karena memang finish-nya ini black piano seperti ini. Termasuk juga knob volume-nya ini. Dia gold-plated. Jadi halus. Halus banget. Dan sering-sering dilap. Biar tidak terjadi baret-baret halus. Karena barang small ini harus dirawat dengan perawatan yang cukup ekstra juga. Secara build quality ini sudah termasuk top-notch banget build quality. Dan kamu berikan skor plus untuk build quality-nya. Setelah kita bahas user experience dari DMP Z1 ini. Ini memang cukup kecil kalau saya bilang untuk DAP sebesar ini. Kalau kita lihat layarnya bagian atas ini mengingatkan saya pada DAP-DAP Sony pada umumnya. Ada deck, ada bluetooth, lalu all music, song, bla 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 bla. Di sini juga ada menu-menu yang kita friendly juga. Lalu kalau kita slide ke bawah di sini. Ini adalah musik yang kita play. Lalu di sini juga ada direct source on. Ini rasanya nggak ada di DAP-DAP Sony lain. Saya nggak tahu. Tapi kalau direct source on ini berarti kita mendengarkan musik langsung atau sesuai dengan apa adanya. Jadi kalau mau dimatikan pencet aja yang atas ini, sorry. Jadi dimatikan. Jadi kita bisa melakukan beberapa tweaking yang mirip seperti DAP-DAP Sony pada umumnya. Tapi tweaking-tweaking ini kalian mungkin sudah familiar. Seperti yang saya jelaskan pada beberapa DAP-DAP Sony. Tapi ada satu hal yang menarik di sini. Kalian bisa melakukan perubahan pada bass, mid, dan juga treble. Saya rasa ini nggak ada di DAP-DAP Sony pada umumnya. Cuma ada di DMP-Z1. Saya nggak tahu kalau yang WM1... Sorry. WM1Z Mark II saya nggak tahu. Ada nggak menu ini? Tapi setahu ini, setahu saya di WM1Z yang Mark I yang pertama itu nggak ada. Di ZX300 juga saya ingat saya nggak ada. Di A105 juga nggak ada. Ini hanya ada di Sony DMP-Z1 ini. Jadi layarnya ini navigasinya adalah touchscreen. Di sini ada beberapa tombol. Dan kalian bisa play, pause, atau melakukan navigasi juga dari tiga tombol di bawah ini. Dan untuk volume port-nya, kita bisa putar-putar dari yang tombol gold ini. Set, set, seperti itu. Simple, sebenarnya. Simple banget. Dan menu-menunya juga mirip-mirip seperti Sony-Sony pada umumnya. Di sini ada bookmark juga. Lalu kita bisa masuk ke bagian setting. Ada beberapa setting, playback, output. Ya, simple lah. Tidak terlalu membingungkan juga. Dan tentu saja, kalian yang pencinta DAP-DAP Sony akan familiar dengan DAP-1 ini. Menurut saya sih, user experience ini sebenarnya mixed feeling. Antara ini oke banget, tapi di satu titik kayak kurang gitu. Kayak kurang besar aja. Kurang friendly aja. Jadi kayak agak ribet dikit gitu. Tapi ya, overall tidak ada masalah berarti sih dari pengoperasian DAP-1 ini. Walaupun layarnya agak kecil. So far sih so good. Tapi hanya butuh sedikit pembiasaan kalau menurut saya. Oke, kita akan coba colok kaset EDC ya di DAP-1 ini. Tentu saja ini ada hal yang kalian tunggu-tunggu kan. Kenapa ini kalau pada saat dicolok kaset EDC, lampu muting-nya nyala? Karena memang knob-nya ini, kalian harus pastikan dia mute awal-awal. Kalau kalian jangan-jangan kalian pada saat colok headphone kalian dengan volume yang tinggi, knob-nya paham pada volume yang cukup tinggi. Terus kalian colok in-ear monitor. Itu bisa rusak in-ear monitor kalian. Karena power-nya terlalu besar untuk sebuah in-ear monitor. Dan itu mungkin bisa merusak in-ear monitor. Kenapa begitu? Itulah safety dari DMP-Z1 ini. Dipikirkan sekali dari DMP-Z1 ini. Jadi kalau kita play nanti akan seperti ini. Jadi di sini kelihatan. Sebenarnya bisa dirubah-rubah sih untuk gambaran depan dari ini sebenarnya. Kita bisa rubah jadi seperti ini. Bisa kelihatan artwork-nya kalau ada. Ataupun seperti ini. Jadi ada beberapa pilihan seperti DAP-DAP Sony lainnya. Yaitu untuk DMP-Z1 ini. Dan ini upgrade dari EBC yang mungkin harganya Rp 50 ribuan. Bisa upgrade suaranya sampai mungkin sekitar di bawah Rp 500 ribuan. Masih bisa bersaing dengan DMP-Z1 ini. Very, very nice. Saya tidak pernah terkesima dengan sebuah DAP yang merubah suara sebuah in-ear monitor budget. Tapi DMP-Z1 ini berkata lain. Wow. Untuk user experience-nya mungkin kalau kalian terbiasa menggunakan DAP-DAP Sony. Mungkin akan familiar dengan DAP-1 ini. Karena memang dia menggunakan software yang mirip. Seperti player atau digital audio player Sony pada umumnya. Dan kami berikan skor B+. Untuk user experience-nya. Selain kita bahas sound quality dari DAP-1 ini. Arah suara dari DMP-Z1 ini bisa dikategorikan sedikit warm. Tapi memang kalau kita bilang DAP-1 ini masuk pada jajaran signature series. Dimana signature series dari Sony itu tidak pernah ada yang netral. Setahu saya sih memang tidak pernah ada yang netral. DMP-Z1 ini warm. Lalu WM1Z juga warm. Lalu Z1R itu. Air C1R itu setahu saya juga V-shaped. Dan mereka semuanya tidak ada yang netral. Di lini-lini terbaru dari signature series Sony. Untuk bagian bass-nya sendiri. Two thumbs up. Mantap banget menurut saya bass-nya ini. Empuk. Clean. Cepat. Precise. Berdaging. Musikal. Lalu kita bilang speed-nya dapat. Everything yang terbaik dari sebuah digital audio player. Dapat disajikan dengan baik di DAP-1 ini. Untuk bagian mid-nya. Mid-nya wow. Mind-blowing. Very-very nice mid. Teksturnya bagus banget dengan body yang pas. Baik male ataupun female vocal. Dengan emosi yang juga tersampaikan dengan sangat-sangat baik banget. Dibekali juga dengan detail dan artikulasi yang jelas bingit. Jadi mid-nya ini juga salah satu hal yang sangat dipikirkan di DAP-1 ini. Tidak hanya bass-nya, mid-nya juga super. Very-very good banget. Untuk treble-nya sendiri, treble-nya juga mantap. Betul. Treble yang kita bilang memang sedikit warm tapi sangat detail. Dan ekstensinya itu jauh banget. Jadi tidak ada informasi yang terlewatkan sama sekali dari DAP-1 ini. Dan somehow DAP-1 ini juga sedikit bunglon. Kalau kalian pair dengan inner monitor atau cans atau headphone yang berbeda-beda. Tapi overall memang suaranya warm. Sangat keseluruhan tonalitas dari DAP-1 ini. Saya bilang ini DAP yang super dan kami berikan skor S solid. S solid. Mungkin kalau saya coba dulu SP-2K atau SP-2000 dari Astel & Kern. Saya cukup oke. It's very nice. Ada improve dari DX-300 saya. Very-very nice. Tapi tidak membuat saya mind-blowing seperti DAP-1 ini. Ini DAP yang bikin saya mind-blowing banget. Untuk teknikalitasnya DAP-1 ini adalah DAP yang musikal dan realistik banget. Dengan power yang tentu saja sangat-sangat mumpuni. Mau kalian drive in-air monitor, mau headphone, libas semua. Untuk timbernya juga DAP-1 ini so good, so perfect banget. Untuk belay backgroundnya juga sangat pekat banget. Mengingatkan saya pada WM1 set dari Sony Signature Series. Untuk soundstage-nya juga wow banget. Kalau saya pernah pair, iseng-iseng pair itu. Kaset EDC yang kalian tahu itu mendem banget dan dark banget. Pada saat di pair DAP-1 ini terkesan lebih bright, lebih luas. Bukan lebih bright, lebih balance, lebih luas, lebih megah suaranya. 52 ribu di pair dengan 100 juta. Very nice. Untuk detailnya, menurut saya juga semua detail dapat tersapu habis di DAP-1 ini. Tidak ada yang bisa tertutupi di DAP-1 ini. Dan secara teknikalitas, kami berikan skor S juga untuk teknikalitas dari DAP-1 ini. Saya mungkin baru pertama kali memberikan skor sempurna pada sebuah digital audio player di mana tonal dan teknikalitasnya S. Dan DMP-Z1 ini adalah salah satu yang pertama kali saya berikan skor sempurna. Selain kita bahas pro dan cons dari DAP-1 ini, tentu saja di sound quality yang bagus tetapi tetap ada cons-nya. Yang itu pertama harganya yang mind-blowing juga sudah sampai berapa digit itu? 100 jutaan ya berarti berapa? 9 digit? Sorry, 8 digit ya. 8 digit itu harga yang gila menurut saya untuk sebuah DAP. Tapi kalau kalian tidak ada objection untuk uang, monggo disikat. Yang kedua ya itu bobotnya. Bobot 2,4 kg menurut saya tidak terlalu portable untuk dibawa kemana-mana. Selain itu bahannya juga agak mudah scratch ya. Karena ini dari kaca-kaca yang kayak mudah scratch gitu. Yang fingerprint magnet banget. Jadi saya sarankan sih home use aja. Mungkin kalau kalian mau meet individual gitu mungkin oke. Tapi kalau meet rame-rame saya rasa jangan dibawa deh. Yang ketiga ya itu layarnya agak sedikit kecil untuk DAP sebesar ini. Harusnya bisa diberikan layar yang lebih friendly kalau saya bilang. Pro-nya dari DAP satu ini adalah DAP yang best sounding DAP in the market right now menurut saya. Tapi memang kita bilang ada cons yang memang cukup mengganggu. Yaitu harga, lalu layar, dan juga bobotnya. Untuk value for money sendiri kami berikan skor amin dan masuk pada kategori good value. Kalau money bukan objection untuk kalian langsung aja digas. Ini DAP yang very very nice. Kesimpulan, DMP Z1 ini memberikan suara yang terbaik menurut saya untuk sebuah DAP. Sony memberikan segala effortnya untuk DAP satu ini. Walaupun fiturnya ini bukan yang termutahir, bukan yang wow banget. Tapi kalau kalian cari sound quality, pure sound quality, this is the best. Kalau kalian ada pertanyaan seputar DMP Z1 ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dikin Pak Menudiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!